Ini sosok ibu Siti yang viral karena dibonceng polisi, karena ngidam ingin dibonceng polisi pada saat kehamilan 3 bulan. Anak ketiga ini anak pertama dan ini anak kedua. Dan barusan sempat berbincang-bincang ternyata ngidam ingin dibonceng polisi ini merupakan ngidam yang kedua. Ngidam yang pertama sewaktu mau waktu hamil anak kedua ini ternyata juga ngidam ingin ini ya bu ya? Maik dipoto sama TNI berseragam. Ya ingin dipoto bersama anggota TNI yang lengkap menggunakan seragam. Nah kita tanya apakah kesempean juga ngidam yang anak kedua ini berfoto bersama dengan anggota TNI? Seperti apa nih bu? Bisa diceritakan bu? Iya waktu itu saya ngantar anak sekolah ini yang SD. Ini yang paling besar. Eh namanya siapa? Colby. Colby. Iya Colby. Waktu itu saya ngantar anak sekolah. Tiba-tiba lihat awalnya emang gak apa-apa pak. Lihat aja ya lewat. Tapi pas pulang saya pengen foto sama TNI. Akhirnya saya memberanikan diri kembali juga kayak gitu. Jadi memang mendadak juga ya bu yang pertama ini, yang ngidam yang pertama ini. Iya mendadak juga gak disengaja. Iya seperti itu. Terus ceritanya gimana nih bu? Apakah awalnya anggota TNI terkejut atau seperti apa? Terus ibu bilangnya seperti apa lagi waktu saat itu? Iya waktu saat itu kebetulan Bapak TNI-nya lagi makan. Oh gitu? Iya lagi makan, lagi makan. Beliau juga mereka terkejut. Ada apa? Kebetulan juga mereka pakai rompi. Pak maaf kata saya. Saya mengganggu. Iya ada apa bu? Ada yang bisa saya bantu. Terkejut juga sama pak. Boleh gak pak? Saya foto sama bapak. Eh emang kenapa? Katanya kayak gitu pak dulu. Kebetulan saya sama adik. Bukotohin. Oh iya pak. Silahkan ibu lagi hidam. Iya pak. Kata saya gitu. Yaudah kita foto. Bapak tapi gak apa-apa ini lagi makan. Kata saya. Gak apa-apa. Yaudah kita foto dulu. Katanya gitu pak. Yaudah. Pak kan kebetulan Bapaknya lagi pakai rompi. Saya minta apa boleh gak pada dibuka. Kata saya gitu kan. Boleh gak kata dibuka. Yaudah. Oh mau dibuka ya? Yaudah. Biar kelihatan ya? Iya pak. Saya pengen berseragam lengkap bapaknya. Yaudah saya buka katanya. Yaudah kita berfoto. Oh kata saya gitu pak. Bu mungkin masih ada ininya. Itu tahun berapa nih bu? Waktu itu? Waktu itu berarti tahun 2020. 2020. Barangkali masih ada fotonya bu. Masih ada. Cuma yang berdirinya saya gak ada. Oh gitu. Iya. Bisa. 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 Bisa di. Iya pak. Sebentar. Iya. Waktu itu mas. HPnya ke riset pak. Jadi tinggal yang ini aja. Nah. Ternyata bener nih. Ini. Nidam. Ingin dipotet bersama anggota TNI. Nidam anak kedua. Namanya siapa anak keduanya nih? Tersa. Ayo pintar siapa? Tersa. Kuinsa. Kuinsa. Iya kuinsa. Jadi terkabul juga ya bu ya? Nidam. Ingin foto bersama TNI. Waktu itu sempat. Apa? Siapa ininya gitu pun? Dari mana sempat gak? Enggak. Pokoknya saya pengen di foto aja. Tapi yang jelas dia sambutannya enak gitu. Iya ramah juga. Saya juga takut ngeganggu soalnya. Lagi makan juga pak. Bagus mereka lagi makan. Yang penting. Keinginan ibu. Dalam merangang nidam ini. Kesampean ya bu ya? Dengan respon mereka alhamdulillah baik. Baik alhamdulillah. Iya. Ibu Siti terima kasih nih ya. Udah memberikan cerita-cerita yang menarik. Sama-sama pak. Sama-sama. Sama-sama menjadi inspirasi ya pak ya. Iya betul-betul. Nah demikian lah. Ternyata tidak hanya. Nidam ingin dibonceng. Polisi ternyata. Waktu hamil anak kedua pun. Ibu Siti ini. Nidam. Dipoto bersama anggota TNI. Dan kebetulan saat itu memang ada. Dimana bu waktu itu bu? Waktu dipoto itu. Waktu itu di Cisayong. Oh di... Cibodas. Iya. Di Cibodas ya bu ya. Cibodas Cisayong. Kebetulan di wilayah kabupaten. Ada anggota TNI. Hasrat ngidam keluar. Ingin dipoto. Dan alhamdulillah. Anggota TNI yang bersangkutan juga. Respon. Ramah. Dan bersedia. Di foto dengan ibu Siti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.